Pameran 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 kita ternyata cukup banyak dan kelihatan kebanyakan mereka kaget ternyata konsep seperti ini dan bisa dikolaborasikan dengan bentuk-bentuk seni yang lain. Nah kita harapkan ke depan itu dukungan lebih banyak lagi dari Ancol, khususnya dari pasar seni, kemudian dari teman-teman separa seniman supaya kolaborasi kita ini bisa berlanjut dan bukan saja dalam hal pameran, tapi kita juga ingin mengharap sekali sekaligus kita bisa revitalisasi kembali Ancol, khususnya North Art Space ini, jadi satu galeri yang tidak internasional. Apalagi kan di tahun depan, dukungan kita itu target kita di tahun 2020, yaitu International Bonsai Art Fest kita ya, tema Mission and Legend, Jadi International Bonsai Art Fest, Mission and Legend, Past to Beyond. Jadi Past to Beyond ini yang memang menjadi misi dan visi dari Kospi, kita ingin mengangkat bonsai kepada cakrawala baru yang lebih kini. Apalagi nanti dengan kolaborasi dengan para seniman, jadi Ancol yang kita libatkan bukan saja pelukis, Bisa mungkin ada pemakam, ada instalasi, mungkin ada teater, banyak sekali bentuk-bentuk seni yang bisa kita korbaskan dan saya yakin tahun 2020 event kita akan luar biasa dengan target tamu kita dari 25 negara. Kita yakin 300-400 tamu dari luar itu akan sangat meriahkan event kita. Dan sekali lagi kita sangat mengharapkan hubungan dari Ancol secara integrated, kita buatkan ini suatu event, bukan hanya bonsai, tapi menjadi satu kegiatan Ancol secara keseluruhan, secara terpadu, jadi kita buatkan ini suatu yang wah, yang menjadi legacy nantinya.